Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kau ilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk memberikan gambaran kepada Jiangsu Setelah beberapa pemahaman yang diberikan oleh Xiaoyan pada akhirnya sosok Jiangsu segera melunak Semua orang yang melihat pertempuran yang tiba-tiba berakhir juga pada saat ini benar-benar terjekut Sementara itu Jiangsu pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa ia khawatir ia tidak akan bisa berbisnis jika ia kembali seperti ini Mendengar apa yang dimaksud oleh Jiangsu pada saat ini sosok Xiaoyan pun melihat ke sekeliling Xiaoyan lanjut mengabaikan 3000 orang dari aliansi Doshian dan pada saat ini matanya tertuju kepada sosok Wu Zhen Begitu Wu Zhen melihat Xiaoyan yang menetapnya pada saat ini jantungnya berdebar-debar Tubuhnya gemetar karena ia sepertinya mengira ada sesuatu yang tidak beres dan ia akan dihabisi oleh Xiaoyan Sosoknya menetap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mengangkat jarinya dan memberi isyarat kepada Wu Zhen untuk datang Wu Zhen pun tidak ragu sama sekali dan pada saat ini ia menyadari sangat tidak realistis baginya untuk melarikan diri Oleh karena itu Wu Zhen pada saat ini hanya bisa mengikuti perintah dari Xiaoyan dan mengenai apakah ia akan dihabisi atau tidak Semuanya ini masih tergantung dengan kemampuannya Wu Zhen pada akhirnya mendatangi Xiaoyan dengan ketakutan dan gemetar Sebelum Xiaoyan mengucapkan sepatah kata pun Wu Zhen pada saat ini segera menawarkan esensi darah dan jiwa dengan kedua tangannya Wu Zhen lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin melayaninya sebagai tuannya Ketika Wu Zhen mengatakan hal ini wajah dari Jiansu pada saat ini menunjukkan ekspresi yang jelek Ia menoleh dengan penuh ketidakberdayaan menatap ke arah Wu Zhen yang benar-benar baru saja menyerahkan esensi darahnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada mereka berdua bahwa orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan Xiaoyan juga pada saat ini akan mengampuni hidup dari Wu Zhen Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera menyerahkan esensi jiwa dari Wu Zhen kepada Jiansu Xiaoyan berkata kepada Jiansu bahwa esensi darah dan jiwa ini akan dipercayakan kepada Jiansu Jika memang perlu maka Jiansu bisa menghabisi Wu Zhen untuk Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang sepertinya benar-benar mempercayai Jiansu sepenuhnya Sosoknya pada saat ini benar-benar menjadi semakin terjekut Mata Jiansu pun memadat dan ia pada saat ini sedikit bingung melihat esensi darah yang diserahkan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Jiansu pun perlahan berkata mengapa Tuan Xiaoyan percaya kepadanya Apakah Xiaoyan tidak takut jika ia memberitahu informasi ini kepada pemimpin aliansi Doshan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menjawab dengan tegas Xiaoyan berkata bahwa memang benar pada saat itu Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan Tetapi dengan begitu bukan berarti Xiaoyan takut kepadanya Terlebih lagi hanyalah permasalahan waktu sebelum Xiaoyan berhasil merebut kembali aliansi Doshan Terlebih lagi tentu saja mereka juga bebas memilih akan berada di pihak mana dan Xiaoyan tidak akan keberatan Jiansu pada saat ini kembali terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Ia tidak bisa membayangkan bahwa Xiaoyan telah benar-benar bertarung melawan pemimpin dari aliansi Doshan Jiansu pada akhirnya tidak berkata apa-apa lagi dan segera menerima esensi darah dan jiwa milik Wu Zhen Sementara itu mata Wu Zhen pada saat ini terlihat muram dan ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa nasibnya akan berada di tangan rekannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung karena Xiaoyan masih ingin mendapatkan informasi mengenai aliansi Doshan dari Jiansu Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan berkata bahwa jika tembakan Xiaoyan benar Sepertinya sesuatu yang besar telah berubah di aliansi Doshan Jiansu pun sedikit mengangguk dan pada saat ini ia sepertinya benar-benar telah berhasil diyakinkan oleh Xiaoyan Jiansu pada akhirnya mulai membuka mulutnya untuk memberikan informasi Jiansu berkata bahwa pemimpin aliansi Doshan telah mengasingkan diri setelah mengunjungi tempat hukuman para dewa Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun perlahan-lahan berkata Sepertinya leluhur dunia luas benar-benar memiliki beberapa tipu muslihat Jin Taiwei juga benar-benar telah salah menilai jalannya hingga pada akhirnya terluka Luotian juga pada saat ini telah terjatuh dan menurut Xiaoyan rencana dari aliansi Doshan Untuk membuat reinkarnasi yang mulia akan benar-benar dipatahkan Mendengar hal ini baik Wuzhen dan Jiansu menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah mengetahui begitu banyak hal Namun tentu saja sebagian besar dari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini adalah spekulasi Xiaoyan setelah mengalami pertempuran Xiaoyan pada saat ini hanya ingin mengkonfirmasinya dengan informasi yang diberikan oleh Jiansu dan Wuzhen Sementara itu Jiansu yang pada saat ini kebingungan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan Jiansu bertanya mengapa Xiaoyan mengetahui informasi rahasia seperti itu tentang aliansi Doshan Apakah ada informan yang memberikan informasi kepada Xiaoyan mengenai aliansi Doshan? Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak benar Xiaoyan sendirilah yang menceritakan tentang semua informasi yang ia dapatkan Jiansu dan Wuzhen pada saat ini saling memandang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan apa yang mereka dengar Jiansu dan Wuzhen pada akhirnya bertanya serempak apakah Xiaoyan pernah ke aliansi Doshan? Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya sebelum akhirnya menggunakan Origin Qi untuk mengubah wajahnya menjadi Xiaofeng Jiansu dan Wuzhen pun seketika menyipitkan matanya setelah melihat wajah yang terasa sangat familiar bagi mereka Jiansu pada akhirnya berkata dengan penuh keterkejutan bahwa ini adalah Xiaofeng Ternyata Xiaoyan lah yang telah mengobarkan badai di aliansi Doshan Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut karena tindakan dari Xiaoyan di aliansi Doshan ini benar-benar menimbulkan kegemparan Informasi mengenai yang mulia surga ke-9 yang mengobrak abrik aliansi Doshan benar-benar telah sampai ke telinga semua orang Yang membuat semua orang merasa tercengang adalah bahwa hal ini benar-benar dilakukan oleh yang mulia surga ke-9 yang baru saja dilantik Memikirkan hal ini dan mencocokannya dengan Xiaoyan pada saat ini baik Wuzhen dan Jiansu sama sekali tidak bisa berkata-kata Selain itu baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Xiaoyan sangat mengenali mereka Memahami apa yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Keduanya pada saat ini juga tanpa sadar merasakan perasaan tulus dan mengagumi Xiaoyan Sementara itu bersamaan dengan keduanya yang terkejut Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah 3.000 orang dari aliansi Doshan Meskipun orang-orang ini tidak mengetahui percakapan di antara Xiaoyan dan yang lainnya Tentu saja merupakan hal yang mungkin bahwa mereka akan menciptakan banyak rumor di aliansi Doshan Xiaoyan pada akhirnya bergumam mereka harus melihat bagaimana orang-orang ini menghadapinya Jiansu dan Wuzhen juga pada saat ini seketika menatap ke arah orang-orang dari aliansi Doshan Jiansu lanjut berkata bahwa mereka semua adalah bawahannya Mereka tidak akan berani menceritakan apapun yang terjadi pada hari ini Tetapi meskipun begitu tidak ada jaminan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan bocor Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini tidak menganggap hal tersebut terlalu serius Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir Xiaoyan juga tidak akan memberi Jin Taiwei terlalu banyak waktu Xiaoyan secara pribadi akan segera datang dan kembali memperbaiki aliansi Doshan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, keduanya pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dan bisa merasakan dominasi yang kuat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan telah berada di alam 10.000 iblis ini terlalu lama Xiaoyan juga telah berhasil memperoleh 10 api absolut dan tujuannya telah tercapai Tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh Xiaoyan di tempat ini dan Xiaoyan benar-benar harus segera pergi Xiaoyan pun segera berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah Xiaoyan pada saat ini menoleh untuk menatap ke arah pendekar pedang gila yang tidak tahu kapan sudah menghilang Sosoknya telah kembali masuk ke dalam labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pun menghala nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera bergerak menuju ke depan Changshui dan yang lainnya Meskipun pada saat ini kelapa dari kulit hancur karena guncangan kekuatan dari Wu Zhen Tetapi hidupnya pada saat ini masih bisa diselamatkan Daging dan darahnya pada saat ini masih bisa pulih walaupun kecepatannya sedikit lambat Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa botol ramuan Serta menyerahkannya kepada Changshui dan yang lainnya Xiaoyan juga mengucapkan terima kasih kepada mereka dan hal tersebut membuat mereka terjekut Meskipun Changshui dan yang lainnya tidak dapat mengubah apapun selama pertempuran Mereka tidak pernah menghianati Xiaoyan dari awal hingga akhir Xiaoyan juga pada saat ini segera mengangkat matanya dan menatap ke arah lebih dari seratus ribu sosok Xiaoyan pada saat ini menangkukkan tangannya ke berbagai arah dan segera mengecapkan terima kasih kepada semuanya Melihat perilaku Xiaoyan yang kuat, Jian Su pada saat ini benar-benar merasa sangat aneh Di dunia yang kejam ini dimana seseorang bertarung untuk orang yang lebih kuat Tidak ada orang yang benar-benar memiliki perilaku seperti Xiaoyan Meskipun Xiaoyan adalah pria yang kuat tetapi ia benar-benar masih menjunjung tinggi kebaikan Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya kembali menghadap ke arah Jian Su dan segera menangkukkan tangannya Xiaoyan berkata bahwa ia akan mengucapkan selamat tinggal dan menurut Xiaoyan tidak akan lama lagi mereka akan kembali bertemu Jian Su pun mengangguk sedikit dan pada saat ini tidak banyak berbicara dan hanya menangkukkan tangannya ke arah Xiaoyan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Xia Zenghui dan Ding Yue juga segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa Ding Yue pada saat ini segera membuang botol yang seketika botol tersebut berubah menjadi batera besar Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan ketika meminta Xiaoyan menunggu Xiaoyan pun tertegun dan sedikit menoleh dan pada saat ini sekelompok sosok bergegas dari kejauhan Ekspresi campur aduk di wajah mereka pada saat ini bisa terlihat oleh Xiaoyan Tampaknya mereka pada saat ini sangat takut jika kehilangan jejak Xiaoyan Kelompok orang ini adalah kelompok yang ditinggalkan dan dilupakan oleh Xiaoyan Yakni kelompok dari Jiang Taiyi yang berasal dari Istana Bintang Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini masih terdiam Sementara itu Jiang Taiyi yang sudah berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum pahit Jiang Taiyi pada akhirnya segera lanjut menjelaskan tujuannya dengan bertanya Mungkinkah tuan telah melupakan sesuatu Maafkan atas kelancangannya yang pada saat ini ingin menanyakan mengenai kompas bintang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggaduk kelapanya dan Xiaoyan baru mengingat hal tersebut Xiaoyan pun hanya sedikit tersenyum sementara Jiang Taiyi pada saat ini kembali mulai menjelaskan Jiang Taiyi berkata bahwa ia benar-benar ingin kembali meminta maaf kepada tuan Kompas bintang ini benar-benar tidak berguna bagi tuan Jika tuan bersedia mengembalikan kompas bintang ini maka atas nama istana bintang Mereka benar-benar akan berhutang budi yang sangat besar kepada tuan Selama tuan bersedia memberikan kompas bintang maka istana bintang tidak akan pernah memperlakukan tuan dengan buruk Setelah selesai berbicara Jiang Taiyi pun segera menyodorkan selip giyok dan menyerahkannya ke arah Xiaoyan Jiang Taiyi lanjut menjelaskan bahwa ini adalah selip giyok dari istana bintang Selama tuan memegang selip giyok ini maka istana bintang tidak akan pernah menunda permintaan tuan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya Dan seonggok sinar terang seketika melonjak kompas bintang seketika muncul di tangan Xiaoyan Dan Xiaoyan bertanya apakah ini yang mereka inginkan Jiang Taiyi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat begitu mereka melihat kompas bintang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit merenung seolah-olah menyesali perjanjian diantara mereka Xiaoyan pada akhirnya bergumam perlahan sepertinya semua ini benar-benar adalah salah Xiaoyan Xiaoyan benar-benar telah salah karena menukar bantuan dengan harta seperti ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini orang-orang dari istana bintang seketika terlihat murung Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki apapun di tangan mereka untuk penukaran Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan berkata bahwa benda ini tidak ada gunanya bagi Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan akan melupakan hal ini dan semuanya telah diselesaikan Xiaoyan juga pada saat ini melambaikan tangannya dan menerima batu giyok yang diberikan oleh Jiang Taiyi Xiaoyan lanjut berkata bahwa istana bintang telah berhutang buli kepada Xiaoyan Oleh karena itu mereka harus membayarnya kembali ketika saatnya tiba Xiaoyan lanjut menjentikan tangannya dan mengembalikan kompas bintang ke Jiang Taiyi Jiang Taiyi juga pada saat ini segera mengambil kompas dan lanjut menanggupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kalah Xiaoyan Jiang Taiyi pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiaoyan Sementara Xiaoyan melambaikan tangannya Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus mengucapkan perpisahan Xiaoyan harus pergi dan ketika waktunya tiba Jiang Taiyi harus mengingat janjinya Jiang Taiyi pun mengangguk dan tersenyum sementara Xiaoyan dan yang lainnya melesat menuju bahtera Pada akhirnya di bawah tatapan semua orang ruang bergetar dengan suara yang keras dan bah terak seketika menghilang Mata Jiangsu pada saat ini sedikit menyipit melihat kepergian dari Xiaoyan Mereka telah datang dengan niat membunuh dan akhir yang seperti ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun Namun meskipun begitu Jiangsu pada saat ini sudah merasakan kekaguman kepada Xiaoyan di dalam hatinya Seratus ribu orang yang berada di sini juga merasakan hal yang sama dengan Jiangsu Setiap orang yang pernah berhubungan dengan Xiaoyan pada saat ini sangat terpengaruh oleh Xiaoyan Jiangsu pada akhirnya bergomam apakah ini benar-benar reinkarnasi dari yang mulia Ia benar-benar menantikan untuk melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan kembali aliansi dosian Sementara itu di sisi lain Bahtera Fearless pada saat ini tersapu menuju lautan kehampaan Ding Yue pada saat ini berdiri mengendalikan kompas langit berbintang Xia Zhenghui dan Xiaoyan pada saat ini sedikit bersantai dan suasana seperti ini benar-benar sangat jarang terjadi Ding Yue pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan kemanakah mereka akan pergi Xiaoyan pun sedikit memiliki kenangan di matanya dan bergomam bahwa mereka sudah lama tidak kembali Sebaiknya mereka pada saat ini pergi ke kota seribu bintang terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di benua Dodi dan benua Doki Xiaoyan sangat merindukannya setelah pergi begitu lama karena ini adalah rumah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Begitu mendengar Xiaoyan yang mengucapkan nama kota seribu bintang Mata Ding Yue pada saat ini langsung bergedip Ding Yue tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi dengan begitu tiba-tiba Ribuan tahun telah berlalu dan sejak kepergian mereka pada saat ini tentu saja akan ada banyak perubahan Dengan mata melankolis Ding Yue pun bergomam apakah ia akan pulang Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang memulai perjalanannya di lautan kehampaan Perubahan yang mengguncang bumi pada saat ini diam-diam terjadi di aliansi Doshan Pada saat ini Jin Yue dari aliansi Doshan telah mengambil alih kekuasaan kepemimpinan Dengan bergantinya kepemimpinan ini maka semakin banyak orang yang berkuasa di aliansi Doshan Sepertinya sekelompok naga yang bersembunyi pada saat ini benar-benar akan segera bangkit Dengan begitu maka kekacauan akan terjadi dan frekuensi dari perkelahian akan menjadi lebih sering Rumor kematian dari Jin Tai Wei pada saat ini telah menyebar di sekitar mereka Orang-orang yang telah lama bersembunyi dan meningkatkan kekuatan di aliansi Doshan Pada saat ini mulai perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mereka Namun sesungguhnya pada saat ini hanya Jin Wu Ye lah yang mengetahui bahwa ayahnya yang bernama Jin Tai Wei masih belum mokat Tetapi meskipun begitu vitalitasnya telah rusak parah dan ia akan mengalami siklus pemulihan yang sangat lama Jin Wu Ye juga telah beberapa kali mencoba memanggil ayahnya tetapi masih tidak mendapatkan jawaban Hilangnya luotian dan cedera serius dari Jin Tai Wei ini pada akhirnya membuat Jin Wu Ye kebingungan Jika ini semua terus berlanjut maka akan ada banyak orang kuat di aliansi Doshan yang merusak Meskipun Jin Wu Ye masih memiliki kekuatan dari pasukan surgawi yang sangat besar sebagai pendukung Dengan kesetidakstabilan yang terus berlanjut bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan tak terduga Selama periode waktu ini Jian Su dan Wu Zhen juga telah kembali ke aliansi Doshan Di dalam perjalanan mereka sudah memikirkan cara untuk membela diri di hadapan Jin Wu Ye Tetapi ketika mereka kembali ke aliansi Doshan mereka menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang peduli kepada mereka Awalnya mereka merasa sedikit tenang hingga pada akhirnya Jin Wu Ye pada saat ini memanggil mereka berdua Jin Wu Ye menanyakan situasi yang dialami oleh Yuan Bai dan keduanya pada saat ini segera menjelaskan Keduanya secara serempak berhasil menipu Jin Wu Ye dengan alasan bahwa yang menghabisi Yuan Bai ini adalah sisa-sisa dari makhluk keabadian Dan rencana keduanya berjalan lancar meskipun mereka tidak tahu apakah Jin Wu Ye menyadari mereka berbohong atau tidak Selain itu sangat mungkin alasan dari Jin Wu Ye pada saat ini tidak bereaksi adalah karena kondisi dari aliansi Doshan saat ini Meskipun aliansi Doshan pada saat ini dalam posisi yang dipenuhi dengan kerusuhan Sosok Jin Wu Ye masih sangat kuat dan tidak akan dapat dengan mudah bagi seseorang untuk menggulingkan aliansi Doshan Suasana di aliansi Doshan pada saat ini benar-benar menjadi semakin memanas Xiao Feng dan Luo Tian pada saat ini telah menghilang dan dua orang yang dulunya direncanakan untuk menjadi pengganti dari Yang Mulia benar-benar lenyap Semua orang di aliansi Doshan telah menerima kabar bahwa Yang Mulia Xiao Feng dan Luo Tian benar-benar mati di tempat hukuman para dewa Tampaknya hanya Jian Su lah yang pada saat ini mengetahui kenyataan bahwa ternyata Yang Mulia Xiao Feng belum mokat Terlebih lagi dibalik sosok Xiao Feng ini juga merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia asli Jian Su yang melihat aliansi Doshan yang pada saat ini terjatuh dalam situasi kekacauan tiba-tiba teringat wajah percaya diri Xiao Yan Hatinya pada saat ini mulai bergetar dan mungkin ia benar-benar akan melihat hari di mana Xiao Yan mengatur ulang aliansi Doshan Bahkan Wu Zhen juga pada saat ini sepertinya sudah mengerti mengenai semua ini Wu Zhen pada saat ini tampaknya tidak lagi memikirkan mengenai esensi darah dan jiwanya Wu Zhen sepertinya sudah memilih untuk mempercayai Xiao Yan mengenai permasalahan ini Sementara itu kembali ke Fearless Ark yang pada saat ini perlahan muncul dan melewati lubang cacing raksasa Setelah menghabiskan waktu yang lama Xiao Yan pada akhirnya tiba di kota seribu bintang Melihat tempat Xiao Yan pertama kali keluar dari benua Dodi Xiao Yan mau tidak mau pada saat ini merasa emosional Keluarga Ding pada saat ini masih menguasai rumah lelang terbesar di tempat ini Kelompok tentara bayaran Chang Yue yang telah dibantu Xiao Yan pada saat itu juga Pada saat ini telah menjadi salah satu kelompok tentara bayaran terbaik Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengunjungi mereka Mengingat waktu Xiao Yan pada saat ini sangatlah singkat Tetapi meskipun begitu pada saat ini Ding Yue segera mengajak Xiao Yan untuk berkunjung ke keluarganya Sementara itu Xiao Yan tentu saja sangat tertarik melihat sosok wanita cantik yang berada di tempat ini Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian dan Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu peduli Pada akhirnya Xiao Yan dan Ding Yue pada saat ini telah bertemu dengan ayah Ding Yue yang bernama Ding Yan Tao Pada saat ini kekuatan Ding Yan Tao masih berada pada level Dosian Pada saat itu ia mampu berhadapan dengan Xiao Yan yang masih berada di tingkat Dosian Sementara pada saat ini kesenjangan di antara mereka benar-benar sangat jauh Namun Xiao Yan pada saat ini masih menekan kekuatannya ketika berhadapan dengan Ding Yan Tao Mereka pada akhirnya segera sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Ding Yan Tao menatap ke arah Xiao Yan dengan tulus dan mengucapkan terima kasih Melihat Ding Yan Tao yang menangkupkan tangannya, Xiao Yan pada saat ini mengerti maksud dari Ding Yan Tao Xiao Yan pun segera membalas gerakan dari Ding Yan Tao dan berkata bahwa Xiao Yan telah berjanji kepada senior untuk melindungi Ding Yue Oleh karena itu pada saat ini senior benar-benar tidak perlu bersikap terlalu sopan Meskipun kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah melampaui kekuatan dari Ding Yan Tao dan yang lainnya Xiao Yan adalah tipe orang yang tidak pernah bisa melupakan asal-usul mereka Sekali ia menjadi senior maka akan selalu menjadi senior di mata Xiao Yan tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Yan Ding Yan Tao juga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan Ding Yan Tao pada saat ini sesungguhnya bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat Namun meskipun begitu tentu saja Ding Yan Tao tidak akan bisa mengetahui kekuatan asli yang telah ditekan oleh Xiao Yan Ding Yan Tao pada akhirnya mengelan nafas dan pada saat ini Ding Yan Tao terlihat serius dan seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan Menyadari hal tersebut Ding Yue yang berada di samping pada saat ini segera mewakili ayahnya untuk menceritakan apa yang telah diberitahukan kepada Ding Yue Ding Yue berkata kepada Xiao Yan bahwa ada beberapa permasalahan di rumah lelang ayahnya Oleh karena itu ayahnya pada saat ini ingin bertanya kepada Tuan Muda Xiao Yan apakah Tuan Muda Xiao Yan bisa membantu menyelesaikannya Mendengar Ding Yue yang berbicara tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak menunda Xiao Yan segera bertanya apakah permasalahan yang mereka hadapi Ding Yan Tao pada akhirnya tersenyum pahit dan pada saat ini mulai mengambil tindakan untuk menjelaskan Ding Yan Tao berkata bahwa kota seribu bintang selalu relatif damai tetapi dua orang telah datang selama ratusan tahun yang lalu Kedua orang ini mengenakan jubah aliansi dosyan sehingga tidak ada yang berani menyerang mereka Awalnya mereka ingin berbagi keuntungan dengan rumah lelang Namun seiring berjalannya waktu mereka benar-benar menjadi semakin keterlaluan dan meminta 80% keuntungan Ding Yan Tao pada saat ini tampak terlihat getir dan jelas ia telah menahan hal ini untuk waktu yang lama Ding Yue juga pada saat ini sedikit merenung dan meskipun ia sangat marah Ding Yue pada saat ini tidak bisa mengambil keputusan karena semuanya tergantung kepada Xiao Yan Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berdiri dan berkata apakah ada orang yang begitu sombong Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiao Yan berharap senior akan bisa memimpin jalan Xiao Yan ingin melihat siapakah dua orang yang melakukan kejahatan menggunakan nama dari aliansi dosyan Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut membuat hati dari Ding Yan Tao bergetar Namun Ding Yan Tao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka tidak perlu terburu-buru Melihat keraguan di wajah Ding Yan Tao Xiao Yan pada saat ini tahu apa yang difikirkan oleh Ding Yan Tao Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah senior pada saat ini memiliki keraguan Apakah senior takut akan pembalasan dendam dari aliansi dosyan Ding Yan Tao pun menghala nafas dan lanjut berkata bahwa ia telah mendengar aliansi dosyan benar-benar sangat pendendam Jika kota seribu bintang yang kecil ini dihancurkan karena balas dendam dari aliansi dosyan Bukankah dengan begitu maka Ding Yan Tao akan menjadi orang paling berdosa Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sementara Ding Yan Tao segera mulai berbicara Ding Yan Tao berkata agar ayah jangan takut Aliansi dosyan ini cepat atau lambat akan segera kembali menjadi milik Tuan Xiao Yan Mendengar hal tersebut Ding Yan Tao pada saat ini melotot sementara Xiao Yan tidak membantah Xiao Yan pada saat ini malah terus menatap ke arah Ding Yan Tao dan meyakinkan Ding Yan Tao Xiao Yan berkata bahwa senior pada saat ini tidak perlu takut Mereka benar-benar harus memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang bajingan seperti ini Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan aliansi dosyan dicemarkan oleh orang-orang yang seperti ini Xiao Yan pada saat ini menggertakan giginya karena Xiao Yan pada saat ini merasa muak Dengan aturan yang mulia yang pada saat ini telah dihancurkan Perlu diketahui bahwa di masa lalu aliansi dosyan di bawah yang mulia Mereka memiliki pembagian yang ketat di antara alam bawah, alam tinggi, dan alam atas Dogat tidak diperbolehkan untuk kembali ke alam bawah karena secara absolut Kekuatan mereka benar-benar tidak akan bisa dihadapi dan kekuasaan dapat dengan mudah didapatkan Hal itu pada akhirnya akan sangat dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan di alam bawah Pada akhirnya sampai ketika yang mulia meninggoy Seluruh sistem di dunia sensi secara bertahap mulai runtuh Salah satu hal yang dilarang oleh yang mulia adalah menghancurkan alam lain dengan alasan ketidakseimbangan Contohnya seperti alam dewa darah yang menginvasi benua Dodi dengan alasan ketidakseimbangan Xiaoyan telah melewati banyak dunia yang berbeda dari tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi Seiring berjalannya waktu kekuatan Xiaoyan pun terus meningkat dengan motivasi awal untuk melindungi alamnya Oleh karena itu begitu kekuatan Xiaoyan pada saat ini berada di ranah Dogat Xiaoyan tentu dengan jelas bisa mengetahui mengenai hal tersebut Hal ini juga lah yang membuat Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menjadi semakin kuat Agar kesenjangan di antara alam benar-benar tidak akan lagi dikacaukan